Seandainya ya, seandainya dulu di jaman halifah nabi gitu kan, ada seorang halifah yang berkeliling ke rumah-rumah, lalu ngintip di rumah ini ada yang punya gandum gak gitu. Tiba-tiba dia melihat ada seorang ibu bersama anaknya lagi masak, anaknya ditanya, udah mateng belum? Belum, nanti bentar lagi. Udah mateng belum? Bentar, belum lagi. Sampai anaknya tidur, lalu halifah masuk, ditanya lagi masak apa sih kok gak mateng-mateng? Ternyata lagi masak batu. Dia hanya berupaya agar anaknya tidur gitu kan. Sekarang kayaknya harus ada kayak gitu. Tapi gak harus wali kota keliling gitu. Gak harus gubernur keliling, kepala dinas keliling ke rumah-rumah, gak perlu. Ada infrastruktur, ada gadget. Ya jadi tadinya masalahnya cuma awareness, kesadaran, masalahnya jadi bertambah. Karena aksesibilitas yang dibatasi terlebih dahulu karena faktor COVID. Jadi harus punya masyarakat yang mendiri. Diciptakan kelompok-kelompok di desa-desa itu para penyuluh-penyuluh dan pendamping-pendamping yang memang memiliki apa sih namanya, jiwa sosial yang tinggi untuk satu pendampingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nindya di acara podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten. Sobat Banten News, gimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan juga kesehatan ya. Hari ini saya ditemani oleh salah satu sosok yang spesial. Kenapa saya bilang spesial? Karena alhamdulillah nih, masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan abang yang satu ini. Pasti Sobat Banten News juga udah gak asing dengan namanya beliau. Beliau adalah seorang wakil rakyat dari daerah pemilihan 9 Kabupaten Pandenglang. Beliau juga menjabat sebagai wakil komisi 5 DPRD Provinsi Banten. Kita langsung sambut saja, Abang Fitra Nur Ehsan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana kabarnya Bang? Kabar baik. Alhamdulillah. Kesibukannya apa aja? Hari ini full banget karena ada rakor, ada paripunna. Rakor dari pagi baru selesai. Mau katanya capek. Capek. Karena ada hampir berapa dinas, ada tujuh atau sembilan dinas ya. Jadi capek sekarang. Iya, tapi tetap jaga kesehatan ya Bang ya? Iya, siap. Bang, kemarin itu kan baru reses ya beberapa waktu lalu ya? Baru reses. Itu kira-kira kalau reses itu masyarakat biasanya menyampaikan apa nih Bang? Terkait aspirasi. Banyak banget. Terutama memang masalah ekonomi paling tinggi ya. Karena memang kita reses di masa akhir-akhir. Semoga akhir beneran nih. Pandemi kan kemarin. Ini hampir berulang tahun-dua tahun, masyarakat tentu saja banyak mengalami break. Di secara usaha mereka, ada yang melanda, ada yang tersendat, ada yang gagal. Sehingga faktor-faktor itu menyebabkan masalah ekonomi mengemuka. Jadi mereka banyak mengalung kekaitan dengan masalah ekonomi. Butuh bantuan dari pemerintah untuk membangkitkan kembali ekonomi ini dengan berbagai macam syara di semua sektor. Lalu yang kedua, masih trending juga masalah infrastruktur, infrastruktur jalan keutamaan. Ditambah kita habis saja musim penghujan. Jalan yang dalam kondisi buruk makin parah. Tapi jalan yang tadinya sudah dibangun karena hujan rusak lagi. Ini jadi perhatian kita bersama. Ya, infrastruktur ini masih di Kabupaten Pandegang masih jadi salah satu momok ya sepertinya. Ya, masih jadi satu hal yang harus mendapat perhatian lebih. Tapi kalau untuk abang sendiri menyiapi aspirasi masyarakat ini seperti apa nih? Ya, setelah reseskan kita nanti mau menghadapi pembahasan anggaran perubahan, hadapi anggaran, pembahasan anggaran murni tahun 2023. Dan saat itulah kita mencoba melakukan berbagai macam upaya untuk bisa paling tidak mengakomodasi sebagian dari aspirasi mereka. Karena kita tahu juga provinsi Banten juga mengalami beberapa persoalan pendapatan. Ini juga harus kita seimbangkan. Kita harus menjadi bagian yang bisa mensiasati agar semua kepentingan masyarakat bisa terakomode. Bang, selain infrastruktur itu kan salah satu pendukung pembangunan daerah ya. Tapi di satu sisi juga ada bidang kesehatan nih. Nah, indikator salah satu daerah itu dikatakan baik itu kan dari kesehatannya. Seperti ada fasilitas kesehatan, terus angka kematian, pemberian asih, imunisasi, serta penolongan kelahiran ya Bang ya. Nah, untuk persoalan angka kematian ibu dan anak AKB ini di Banten, khususnya di Banten Selatan ini seperti apa nih Bang? Apa masih tinggi? Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan kan terjadi penurunan hampir 50% pelayanan pemeriksaan bayi di Wosiandu di Pukesmas karena faktor COVID. Lalu juga ada persoalan pemeriksaan rutin ibu-ibu yang hamil di beberapa layanan kesehatan menjadi menurun gitu. Itu menjadi satu hal yang memicu tingginya angka kematian ibu dan anak. Belum lagi dari faktor COVID itu sendiri. Jadi, angka kematian ibu dan anak ini relatif naik di tahun 2021. Yang ini tentu saja agak dilematis. Satu sisi mereka harus rutin memeriksakan kehamilan, memeriksakan anak yang lahir. Tapi, satu sisi mereka harus jaga jarak. Nah, pelayanan fasilitas kesehatan di tingkat pertama di MKTP ini menurun. Karena memang dibatasi itu memicu angka kematian ibu dan anak. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita. Semua konsentrasi kita kemarin itu ke COVID. Baik itu layanan kesehatannya, baik itu anggarannya. Sementara ada PR lama yang masih belum selesai-sersai, itu angka kematian ibu dan bayi. Memang meninggalnya bayi itu banyak diakibatkan oleh berat badan yang rendah ya. Kurang dari 2,5 kg saat lahir. Itu menjadi salah satu faktor terbesar. Bayi meninggal. Lalu yang kedua juga faktor kelainan bawaan pada saat dia di dalam kandungan itu juga menjadi penyebab tertinggi nih di sekarang. Ini kan mungkin faktor perlakuan dan kesadaran kesehatan ibu pada saat mengandung itu. Dan faktor kematian ibu yang cukup tinggi itu karena pendarahan. Pendarahan saat persalinan ya? Iya, terus juga karena komplikasi. Ini penting untuk, ibaratnya gini, kemarin kita mata, kita terfokus ke COVID-19, kita harus memukul kentongan, fokus, fokus, balik lagi, balik lagi. Kayak ingat aspek lain, ingat sektor lain. Ingat loh angka kematian ibu dan anak ini PR besar. Mengapa ini harus kita perhatikan? Karena kita sedang tidak ingin menabung masalah di masa depan. Kalau kita punya bayi yang dalam kondisi gizinya buruk, kalau ada ibu yang meninggal saat melahirkan anak, itu pasti akan berpengaruh kepada keadaan di rumah tangga, di keluarga. Jangan tabung masalah. Jadi, jangan pernah hanya karena satu hal, lalu kita merupakan hal lain yang saat itu dipandang kecil. Padahal suatu saat itu akan menjadi masalah besar. Tapi untuk kesadaran dari ibu itu sendiri, memeriksakan kandungannya masih rendah? Awalnya masih rendah di beberapa daerah. Iya, awalnya masih rendah. Tapi ditambah dengan COVID, layanan kesehatan terfokus pada COVID, ibu harus jaga jarak, layanan menurun sampai 50%. Jadi, saatnya sekarang semua pihak, tadi yang saya bilang, ayo pencet alarm, tabu kentongan, ayo berteriak, nyalakan toa, ingatkan, ayo periksa, 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 periksa. Jadi, jangan sampai nanti ada masalah di kemudian. Tapi kalau untuk imunisasi sendiri nih, Bang? Ya, itu sama faktor. Masih sama ya? Menurut juga. Ternyata komplikated juga ya? Komplikated. Benar-benar komplikated. Masih terkait persoalan anak nih, Bang. Kan untuk stunting, ini Banten ini masuk kelima terbesar secara nasional ya. Itu ada sekitar 294 ribu balita mengalami gisi kronis. Menurut Abang nih, selaku wakil komisi 5 yang bermitra dengan OPD, Dinkes, Untuk stunting sendiri nih, ada di wilayah mana sih yang paling banyak, Bang, kalau di Banten? Ya, masih di daerah-daerah Pandenglang, Leblat kan. Karena Pak Paten Serang ya, Pak Paten Serang juga masih tinggi. Karena stunting ini hulu hilir ya. Jadi, masalah stunting ini dari hulu sampai ke hilir ini harus sigap. Jadi, dari kesadaran masyarakatnya mesti dibangun, dari infrastrukturnya mesti dibangun, dari pangannya mesti dibangun, lalu dari tingkat hilirnya, dari sisi pengobatannya, ini juga harus dibangun. Karena apa? Kalau hanya satu pihak yang unggul dan yang di pihak lain ini prestasinya kurang baik dalam rangka penanganan ini, juga nanti akhirnya tidak berhasil. Sebenarnya, faktor kemandirian masyarakatnya sangat diperlukan dalam soal stunting. Jadi, pertama ibu-ibu sadar bahwa dia sedang hamil, lalu dia akan mempersiapkan tubuh kembang anak sejak dalam usia hari pertama. Dia hamil, dia harus sehat, maka dia harus rajin kontrol, dia harus makan makanan yang bergizi. Nah, rat kaitannya juga nanti kemudian dengan ekonomi. Betul. Jadi, kalau bicara soal hulu hilir, maka yang paling penting dimulai pertama kali adalah base data. Base data. Jadi, saya itu pernah berhayal begini. Program pemerintah itu kan banyak banget ya. Betul. Ada pendamping-pendamping, kayak gitu ya. Terus, kita di tingkat dulu harus punya data yang baik. Sehingga nanti pemerintah tahu mana yang prioritas, mana yang tidak. Seandainya ya, seandainya dulu di jaman halifah nabi gitu kan, ada seorang halifah yang berkeliling ke rumah-rumah, lalu ngintip di rumah ini ada yang punya gandum gak gitu. Tiba-tiba dia melihat ada seorang ibu bersama anaknya lagi masak. Anaknya ditanya, udah mateng belum? Belum, nanti bentar lagi. Udah mateng belum? Bentar, belum lagi. Sampai anaknya tidur. Lalu halifah masuk, ditanya lagi masak apa sih, kok gak mateng-mateng? Ternyata lagi masak batu. Dia hanya berupaya agar anaknya tidur gitu kan. Sekarang kayaknya harus ada kayak gitu. Tapi gak harus wali kota keliling gitu. Gak harus gubernur keliling, kepala dinas keliling ke rumah-rumah gak perlu. Ada infrastruktur. Ada gadget. Iya. Jadi kita punya pendamping di desa itu yang lengkap. Jadi misalnya gini, hari ini datang bidan, perawat, lalu pendamping masuk ke rumah. Pak, ada ibu hamil gak? Nah itu terkoneksi nanti sama aplikasi dan masuk ke database. Ada lansia gak? Ada bayi gak? Ada yang sakit gak? Diperiksa tensinya. Dikeliling lah sebulan sekali nanti masuk ke database. Sehingga pemerintah dari tingkat desa sampai ke tingkat gubernur nanti punya data yang konsisten bahwa ada orang hamil yang mengalami masalah. Ada wanita hamil yang dalam keadaan sehat. Di sini ada 30, di sini ada 20. Sehingga nanti bisa dicek. Ini udah meriksain belum? Fakta data dikonfirmasi dengan fakta layanan. Layanan, kok ini ada yang hamil di desa ini 300 kok? Yang periksa, yang memeriksakan dirinya, baru 200 ya. Berarti ada 100 yang miss. Itu dimana aja cek datanya ketahuan. Jadi kita gak mengabaikan satu kejadian pun. Gak mengabaikan satu orang pun yang dalam keadaan hamil tanpa perhatian. Nah itu kayaknya nanti pahalanya sama kayak kehebatan halifah yang tadi keliling-keliling rumah ya. Ini penting. Karena menangani kesehatannya harus detail. Kesehatan itu ada di detail. Semua harus saling berkontribusi ya Pak ya. Iya, kolaborasi dan diintegrasikan. Oke Pak Fitron. Nanti kita ngobrol lebih lanjut nih mengenai stunting. Sobat Bantonews tetap di channel Bantonews. Oke Sobat Bantonews, kembali lagi dengan saya Nindya dan masih dengan Abang Fitron. Tadi kita udah bahas masalah kesehatan nih. Masalah angka kematian ibu dan anak ya Pak ya. Terus yang barusan tadi juga masalah stunting. Nah, untuk masalah stunting ini tadi Abang bilang permasalahan dari hulu ke hilir itu harus diselesaikan secara berkolaborasi ya antara OPD dan OPD yang lainnya. Nah, tapi untuk yang paling urgent nih yang harus diatasi dulu untuk mengatasi stuntingnya Pak. Iya, iya. Iya, tadi memang udah kita mulai jawab ya. Selain database ya tentunya. Setelah data, maka kita lihat, bisa lihat tuh problemnya ada di mana. Sehingga nanti kita nggak kayak orang keroyokan gitu loh ngerjain persoalan stunting. Jadi bisa ditanganin person to person gitu. Baby to baby gitu kan. Atau ibu hamil ke ibu hamil itu secara spesifik gitu loh. Nah, yang paling penting lagi yang saya bilang soal kemandirian tadi. Kadang kan soal gizi itu kita pikir nih pemerintah harus turun nih harus ngasih bantuan nih orang supaya nih sampai kapan orang mau dikasih bantuan gitu. Tapi kalau orang sudah sadar dan merasa penting nanti pemerintah bisa mengintervensinya dengan pertama, yang harus dilakukan adalah animasi. Jadi orang itu dijiwai dulu tuh. Orang-orang masyarakat tuh dikasih pemahaman dulu tuh. Setelah dia sadar maka sudah ada awareness, sudah ada pengetahuan bahwa kalau untuk makanan bergizi itu nggak susah-susah amat gitu. Bisa memanfaatkan lahan sekitar ibu yang sedang hamil untuk makanan bergizi kan kalau mau memang benar-benar memiliki keluarga yang memiliki rencana gitu loh. Bisa menanam sayuran di sekitar rumahnya kan ada bayam, ada singkong, daun katuk. Itu banyak banget ya sebenarnya yang bisa dilakukan. Nah, maka dari sektor yang lainnya, dari sisi pangan ya, Dinas DP3 AKB misalnya bisa melakukan intervensi di situ untuk melatih bagaimana perempuan-perempuan di desa-desa itu berdaya gitu kan. Selain melakukan apa namanya, kewirausahaan juga bisa membangun kelompok-kelompok tani, wanita tani gitu tuh didorong berkesama dengan Dinas Pertanian agar wanita ini memang bisa memiliki waktu yang lebih gitu selain mengurus anak juga bisa memanfaatkan pekarangan. Bisa didorong juga suami-suaminya gitu loh. Sehingga untuk pemenuhan gizi itu bisa dari sekelilingnya. Jadi kalau bicara soal stunting ini banyak banget variabelnya. Dan semua harus bukan keroyokan ya. Jadi bekerja sama lintas sektor lah kira-kira untuk bisa membangun itu. Pertama soal gizi, itu dari data. Kedua dari kemandirian, dari sektor menyiapan gizi di rumah. Baru yang benar-benar gak mampu, nanti pemerintah bisa intervensi melalui bantuan. Misalnya Dinas Sosial. Dinas Sosial kan udah ada sekarang programnya namanya Dinas Sos Ratu. Salah satu kriteriannya mereka punya anak sekolah, di dalamnya ada bayi gitu kan. Nah itu penting. Kenapa? Karena yang orang memang mau udah benar-benar mau tenggelam ya kasih pelampung. Tapi kalau orang-orang masih belum tenggelam-tengelam amat, ayo kita dorong. Kan pemerintah gak punya uang banyak gitu loh. Apakah karena kita tidak punya uang, lalu masyarakat tidak bisa didorong untuk mandiri gitu loh. Karena segala-galanya tidak perlu, bukan tidak perlu, tidak harus pemerintah yang mengerjakan saja gitu loh. Karena masalah bangsa ini kan banyak. Jadi harus punya masyarakat yang mandiri. Ciptakan kelompok-kelompok di desa-desa itu para penyuluh-penyuluh dan pendamping-pendamping yang memang memiliki apa sih namanya, jiwa sosial yang tinggi untuk satu pendampingan. Tapi kalau untuk sekarang, di desa sendiri itu udah mulai berkembang, mulai berkembang yang tadi seperti penyuluh dan kelompok kami ya. Ada, sebenarnya ada pendamping desa, ada pendamping PKH, ada pendamping jam sosoratu. Ini kalau diintegrasikan satu pintu ya. Jadi mereka itu memang pendamping, dibayar untuk mendampingi masyarakat, meskipun bayarannya yang namanya juga program sosial, pekerja sosial apa sih gak besar. Tapi kalau mereka juga dibekali dengan kesadaran yang sama, mereka faham betul apa yang dilakukan untuk menangani stunting, walaupun bukan bagian tupoksinya. Kan ini bisa menjadi bagian penguat gitu loh. Walaupun tugas dia mendampingi bantuan, untuk A, B, C, D. Tapi kan mereka juga harus dibekali dengan kesadaran. Mumpung orangnya ada, dan mereka berinteraksi dengan masyarakat, ayo ciptakan desa-desa mandiri gitu loh. Mandiri itu bisa mandiri kesadaran, mandiri pangan, mandiri segala-galanya gitu loh. Dan gak perlu lagi ngerekrut pendamping lagi, tinggal pendamping itu diberikan insentif tambahan untuk melakukan kerja-kerja tambahan gitu loh. Iya, karena masyarakat ini kebanyakan juga apa-apa harus pemerintah, sementara kan juga harus ada kesadaran dari masyarakat sendiri. Masyarakat juga, itu. Selama kita bergantung bahwa masyarakat, sorry, pemerintah harus melakukan segalanya, selama itu pula kita akan lambat menyelesaikan banyak persoalan. Jadi memang harus bangkit masyarakat secara mandiri. Baru pemerintah bisa intervensi, di mana masyarakat tidak bisa menyelesaikan sendiri. Iya. Seperti pandemi ini juga kan, juga gak mungkin pemerintah semua yang menangani ya. Iya, nah apalagi pandemi. Mungkin pandemi ini, cara Tuhan buat ngasih apa ya, mengajarkan kepada kita bahwa untuk terlepas dari pandemi ini gak hanya pemerintah. Kita mesti mau pakai masker, kita mesti mau jaga jarak, kita kan udah vaksin ya. Sudah. Katanya udah aman nih gitu kan. Bagaimana orang mau menjaga kebersihan, itu berangkat dari mandiri. Mengamankan diri ya berawal dari kita sendiri. Saya rasa pandemi emang guru terbaik nih sekarang buat kita untuk kembali merestat cara bernegara kita gitu. Menjadi cara tersendiri buat kita untuk menginstall ulang berkehidupan sosial. Mungkin kayak gitu ya. Iya. Karena pandemi ini juga gak cuma apa-apa yang harus bantuan dari pemerintah nih. Tapi kan juga kalau bantuan terus masyarakat yang gak sadar. Masyarakatnya gak sadar berat. Mau seberapa banyak uang dikasih ke masyarakat kalau masyarakatnya sendiri tidak bangkit. Iya bang. Masih terkait dengan Mitra Komisi 5 nih. Yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kemarin itu kan sempat banjir nih bang. Ya, kena gak rumahnya? Alhamdulillah sih enggak. Itu kan katanya selama 50 tahun terakhir itu belum pernah banjir. Dan sekarang tiba-tiba banjir. Itu ada sekitar 134 titik di kota Serang Kena ya bang ya. Dan ada korban jiwa juga nih. Kalau menurut abang sendiri, banjir itu sebenarnya disebabin oleh apa sih bang? Apa dari tata pembangunan, tata kotanya yang kurang bagus? Atau dari masyarakatnya juga nih yang masih banyak buang sampah sembarangan? Kalau ini jawabannya joke ya. Banjir itu disebabkan oleh air. Kebakaran disebabkan oleh api. Saya punya jawaban sebenarnya. Tapi ini bukan kapasitas saya buat menjawab. Dari persoalan banjir itu. Tapi kita lihat ya bahwa banjir itu memang sekali lagi ini cara Tuhan buat ngajarin kita. Air itu kan dia memberikan filosofi yang luar biasa buat kita. Air itu tujuan hidupnya itu cuma mengalir ke bawah. Mengalir ke bawah. Maka dulunya sebelum dia, sebelum ada manusia, air menciptakan jalannya sendiri. Jadi adanya sungai itu adalah cara air ingin tetap mengalir ke bawah. Mau ngapain? Air itu ingin memberikan apa namanya efek basah kepada lahan yang kering. Air itu ingin membuat tanaman-tanaman tumbuh. Air itu ingin memberikan apa sih namanya manfaat supaya kita bisa segar mandi. Sebenarnya dulu dia nyari jalannya sendiri. Nah, manakala sekarang jalannya ditutup oleh sampah. Manakala jalannya sekarang udah dihalangin jadi bangunan. Maka pada saat dia ingin jalan ada dua cara yang dilakukan. Dia tabrak itu yang menghalangi dia. Dia seret tuh dia yang menghalangi dia. Kalau itu sampah dia seret. Kalau itu rumah dia hajar. Kalau itu terlalu kuat dia tidak mampu menghajar. Air menciptakan jalan baru lagi. Dia pokoknya tujuannya jalan ke bawah kok gitu loh. Karena kalau mobil macet masih bisa berhenti. Kalau air tidak bisa. Dia kalau dihalangin dia tabrak. Yang menghalangi dia seret. Lalu setelah itu kalau tidak kuat dia maka dia akan mencari jalan sendiri. Jalan baru. Nah, kebetulan di jalan baru itu ada pemukiman warga. Ya, jadilah banjir gitu. Nah, air pada saat berjalan keras dia menghancurkan. Menabrak. Pada saat dia tak mampu jalan lagi dia menjadi kenangan. Bisa sampai ke atap rumah. Manakala dia sedikit dan tidak bisa mengalir maka dia akan menjadi kubangan. Dan lama-lama kubangan itu akan melahirkan kuman virus. Sorry, bakteri. Sehingga menyebabkan penyakit baru. Oleh sebab itu ketika ditanya banjir adalah sudah tidak lagi memiliki keseimbangan alam yang terjadi di sekitar kita. Dia mengajari kita ingat nih lo hidup di dunia ini udah mulai gak seimbang nih. maunya sendiri aja gue gak dikasih jalan nih. Yang pasti kalau dengan banjir yang kecil kita diajari untuk melakukan perbaikan kalau banjir besar ya mengingatkan. Jadi curah hujan cukup tinggi dan konon ada satu waduk baru ya di Sinang Hela yang dibuka lalu debit airnya tidak tertampung. Tidak tertampung lalu dibuka lalu kemudian sungai kita tidak mampu menang. Ini soalnya juga menimbulkan cukup trauma nih Bang ke masyarakat. Jadi kayak setiap misalnya baru hujan gerimis gitu aduh nanti banjir gak ya kayak gitu. Di grup juga soalnya banyak yang ketakutan gitu kan. Tadi kan terkait rakor itu Bang. Terus kalau dari rakor sendiri itu gimana tuh Bang? Ya kita kemarin rakornya di komisi 4 ya untuk mencari sebab dan bagaimana melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Kalau di kita tadi hanya mengevaluasi terkait dengan penanganannya. Jadi di dalam penanganannya tadi yang kita evaluasi adalah banjir itu kan saat kejadian kesukarelawanan dan kedermawanan itu muncul ya. Tapi kan gak ready di hari pertama dan saat-saat genting. Pada saat banjir orang kan udah gak bisa lagi masak. Dia butuh makanan siap santap. Nah saat itu kalau nunggu dari kedermawanan masyarakat kan agak susah tuh. Nah yang harusnya turun terlebih dahulu adalah pemerintah. Tapi ternyata pemerintah terutama misalnya provinsi Banten ya buffer stocknya kecil. Buffer stock anggaran untuk yang diperlukan di hari pertama bencana itu kecil. Jadi tadi kita merekomendasikan komisi 5 kepada pemerintah provinsi Banten nanti di anggaran perubahan dan anggaran murni 2023 perhatikan buffer stock. Jadi kita mesti punya buffer stock begitu kejadian bencana hari itu juga bisa langsung turun masyarakat tertolong. Karena di hari kedua ketiga keempat udah banyak relawan loh. Udah banyak masyarakat yang membantu. Malah kadang-kadang numpuk ya gitu loh. Nah ini harus dievaluasi. Yang kedua kita harus punya sistem informasi kebencanaan. Jadi orang turun itu gak bertabrakan. Di sini ngasih mie ngasih mie ngasih mie gak ada yang ngasih tempe gak ada yang ngasih tahu gitu. Orang suruh makan nasi sama mie. Jadi laki kena bencana tidur di pengungsian lalu makannya makanan yang kurang bergizi kurang bergizi dan justru resisten terhadap penyakit tertentu. Yang kemudian itu akan jadi masalah baru gitu loh. Itu mesti dibuat sistem informasi dan manajemen bencana. Terus saya juga kita merekomendasikan bahwa persahab sistem informasi dapur umum. Kita harus punya mobil dapur umum yang mobile karena kan bencana gak tahu kapan gitu loh. Dan harus mendekatkan saat terjadi bencana kan ada pengungsian dan belum tentu ada rumah di situ. Maka mobil dapur umum itu penting. Mungkin tiga hal penting itu sih tadi yang kita bahas kalau terkait dengan bencana ya. Oke Bang nanti kita sambung lagi ya obrolannya Sobat Bantonews tetap di channel Bantonews. Kembali lagi dengan saya Nindya dan tentunya masih dengan Bang Fitron. Tadi kita udah membicarakan banyak hal ya dan terakhir tadi kita bahas tentang banjir yang kemarin itu. Bang tadi kan itu dari sudut pandang dari pemerintah ya. Nah kalau dari untuk masyarakat sendiri nih dari Bang Fitron sendiri pesan untuk masyarakat apa sih Bang? Ya sebenarnya penanganan bencana alam itu kan pola yang paling baik adalah partisipatif ya. Jadi memang gak bisa masyarakat sendiri gak bisa pemerintah sendiri. Maka harus dijalin pola partisipatif. Jadi yang harus dilakukan pemerintah itu adalah melakukan penguatan mitigasi bencana. Jadi kalau terjadi bencana lalu orang menolong itu kan analoginya kayak gini. Jadi ada sungai ada penjaga lalu tiba-tiba ada bayi hanyut. Wow ada bayi hanyut. Lalu si penjaga itu punya nilai sosial yang tinggi. Jiwa kepahlawanan juga. Dia gak takut dalamnya sungai dia lompat dia tolongin. Selamatlah bayi. Besok ada lagi bayi. Besok ada lagi bayi. Besok ada lagi bayi. Kalau si penjaga itu selalu nyelamatin bayi yang hanyut itu memang ke jiwa sosialan yang baik. Jiwa kepahlawanan yang keren. Tapi gak cerdas. Jadi kalau dia adalah pemerintah maka dia harus berpikir mitigatifnya. Siapa sih sebenarnya yang nge-hanyutin bayi di atas? Iya. Betul. Oke. Nah kalau terjadi banjir bukan orang mempeributkan wah ini bantuan ini gimana ini gimana pada saat hari pertama hari kedua pemerintah memikirkan bantuan karena belum ada yang ready itu tugas pemerintah. Tapi pada saat masyarakat udah berdatangan pemerintah tinggal memanage tuh sama melihat kekurangan-kekurangan. Kalau masyarakat turun ke sini berarti pemerintah ke sini. Itu bencana itu harus dimanage gitu loh. Penanganan bencana itu ada manajemen kebencanaan itu harus dilakukan. Tapi pemerintah harus langsung menghitung ini banjir ini kemarin dari mana sih? Dijari sebenarnya ya? Iya. Kebakaran ini dari mana sih? Langsung melakukan proses mitigasi supaya bencana tidak terulang kembali. Nah kalau kemarin cara masyarakat menghadapi banjir masih banyak korban jiwa dan korban harta yang tidak bisa diselamatkan karena memang mitigasi bencana belum kuat. Apa sih yang harus dilakukan masyarakat pada saat banjir terjadi? Apa sih yang dilakukan masyarakat saat terjadi gempa? Mitigasi bencana itu kan bertujuan untuk bencana kan kadang-kadang nggak bisa ditolak. Betul. Kita nggak bisa memperediksi. Nggak semua bencana bisa ditolak. Nggak semua bencana bisa diprediksi kapan terjadinya. Sehingga mitigasi bencana itu penting. Ketika terjadi bencana harus dikurangi resiko bencananya. Resiko jiwa, resiko harta, itu paling yang bisa dilakukan oleh manusia, oleh masyarakat. Maka pemerintah itu harus langsung dari sejak sekarang melakukan proses mitigasi bencana, edukasi mitigasi bencana, agar cara menghadapi bencana yang terjadi di kemudian hari memang sudah dibekali dengan satu kemampuan yang apa sih namanya kemampuan yang baik dalam menghadapi bencana dengan pengetahuan yang cukup. Jadi masyarakat di situ setingkat sinergi sinerginya dengan pemerintah. Jadi yang diharapkan dari pemerintah itu sebelum ada bantuan dari pemerintah setidaknya masyarakat bisa menyelamatkan dirinya terlebih dahulu. Betul, itu mitigatif. Nah, kalau untuk penurunan angka stunting ini kan salah satunya juga bersumber dari lingkungan yang kurang baik lah ya. Ya, sanitasi. Itu gimana nih pesannya untuk masyarakat sendiri? Untuk yang masih masyarakat khususnya di pedesaan ya karena kan kasusnya juga banyak tadi di kabupaten di Banten Selatan juga kan emang ya. Iya. Dulu orang dilatih gotong royong. Jadi kalau ada saluran got yang macet terus setelah itu dijadwalkan ada gotong royong. Kerja bakti. Kayaknya setelah order baru tumbang pemerintah merasa bertanggung jawab kepada semua urusan dan masyarakat merasa semua itu tugasnya pemerintah. Jadi kalau gorong-gorong gak dibersihin sama pemerintah ya jadi sanitasi yang buruk gitu loh. Kenapa sih kita gak bersihin lingkungan kita sendiri gitu loh. Padahal sanitasi itu memberikan kontribusi terhadap kesehatan. Terutama nanti juga bisa menyebabkan stunting juga ya. Gizi buruk juga. Jadi ayolah sekarang yuk bareng-bareng kita bangkitkan lagi jiwa gotong royong ya. Lingkungan kita jangan nunggu ada musibah bersihkan. Betul. Jangan nunggu ada penyakit nyamuk jentik nyamuk yang berkembang biak supaya terhindar dari demam berdarah bersihkan. Jadi bangun lagi kesadaran masyarakat dan pemerintah nanti tinggal mensupport gitu loh. Jangan semuanya diserahin ke pemerintah. Pemerintah gak mampu melakukan semuanya. Jadi emang semua itu harus berkolaborasi ya. Kolaborasi. Orang di samping ternyata bang di samping tingginya angka covid juga tingginya kematian akibat demam berdarah itu juga tinggi. Iya. Tapi kita kan jadi lupa ya. Karena semua pada terfokus dengan covid juga. Iya. Oke. Sobat Bantenius tadi kita udah ngobrol banyak nih dengan Bang Fitron mengenai bidang kesehatan sampai dengan penanganan banjir kemarin. Sobat Bantenius terima kasih udah menyaksikan podcast Wakil Rakyat DPRD Provinsi Banten saya Nindia dan Bang Fitron pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.